Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tanggal 16 Maret 2021, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Semua Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita, intensi yang disiapkan, berdoa mohon berkat Tuhan untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Satu Frater kami, Frater Novice, satu Erie Sengkoen, juga seorang Suster dari Kuskupan Ruteng, Suster Hendriana, B.S.Y. Juga kami mau berdoa untuk adik-adik kami, para Frater Novice di kubu ini, secara khusus Novice 2, yang hari-hari ini kami para formator masih mendiskusikan tentang kehidupan mereka. Semoga semuanya berjalan lancar. Juga mohon berkat atas anak Arnie dan anak Elsyd. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi mereka dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan doa kita, secara khusus orang sakit. Untuk adik Arminda yang lagi sakit di Timor Reste, Pak Lukman di Jakarta, lalu kan Frater kami, Frater Goris Miti, SVD di Kupang, adik kami Frater Ivan, Frater Novice 1, yang masih dirawat di Ambon, dan juga untuk mereka yang meninggal dunia. Ibu Martina Nanut, mama dari teman kami, Maksimus Salud, Pak Yosnaben, teman saya, akan berdoa sama-sama di Paroki di Kapan, Timur Tengah Selatan, di Soe, yang meninggal kemarin. Dan juga om saya di Tenuk, Amon Niko, dan juga Ibu Katerina Dati, mama dari seorang suster yang lagi bekerja di Italia Utara. Dan juga mohon berkat untuk kita semua, yang hadir mengikuti Misa di pagi hari ini. Marilah kita memulai Misa kita, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus, Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu datang kepada kita, dan mendengarkan kelukesah kita. Itu diwakili oleh seorang yang sakit dalam Injil hari ini, yang akan kita dengar nanti. Marilah kita menyampaikan kelukesah kita kepada Tuhan dengan penuh iman. Semoga kelukesah kita didengar oleh Tuhan, dan dia boleh mengabulkannya. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mereka mohon ampun, atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihainya kami. Tuhan, kasihainya kami. Engkau diutus Bapak, supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihainya kami. Kristus, kasihainya kami. Engkau menghendaki, agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihainya kami. Tuhan, kasihainya kami. Semoga Allah yang maha kuasa, mengasihani kita, mengampuri dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat yang suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewaktakan berita gembira tentang penyelamatan-Mu. Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Dan kalau boleh, kabulkanlah doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab USK. Kata Nabi, Seorang malaikat membawa aku ke pintu baik suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci dan mengalir menuju ke timur sebab baik suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dan bawah bagian samping kanan dari baik suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membuat dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian, ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu sekarang sudah sampai di pinggang. sekali lagi ia mengukur seribu hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu, malaikat itu berkata kepadaku Sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian, ia membawa aku kembali menyusul tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulau, dalam perjalanan pulau, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah bayordan dan bermuara di laut asing maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak gelayu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kulus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi ubat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan refrek. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Ya'ud. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Ya'ud. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penodong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncak di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Ya'ud. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku Ya'ud. Tuhan semesta alam menyertai kita. Berilah aku sukacita Karena keselamatanmu Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah Indi Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari raya orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang lomba Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda Serambinya ada lima Dan di serambi-serambi itu Berbaring sejumlah besar orang sakit Ada disitu seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disana Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu Orang lain sudah turun mendahului aku Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu Hari ini hari sabat Dan tidak boleh engkau memikul tilammu Akan tetapi ia menjawab mereka Orang yang menyembuhkan aku Dia yang mengatakan kepadaku Angkatlah tilammu dan berjalanlah Mereka bertanya kepadanya Siapakah orang itu yang berkata kepadamu Angkatlah tilammu dan berjalanlah Tetapi orang yang baru sembuh itu Tidak tahu siapa orang itu Sebab Yesus telah menghilang Ketengah-tengah orang banyak di tempat itu Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam baik Allah Yesus lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha mengani ayah Yesus Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan selalu datang kepada kita Dan mendengarkan kita Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Injil kemarin sedikit berbeda dengan Injil hari ini Kemarin kita mendengar pegawai istana Anaknya sakit Dan dia pergi mencari Yesus Dia yang berinisiatif mencari Yesus Dan bertemu Yesus Meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya Dan Yesus mendengarkan dia Dan memberi kesembuhan kepada anaknya Yesus katakan Anakmu akan sembuh Pulanglah Dia percaya akan perkataan Yesus Dan dia menemukan anaknya sudah sembuh Sementara hari ini Injil berbunyi sedikit lain Orang sakit selama 38 tahun Duduk di samping kolam Dan Yesus datang menemui dia Dari satu yang kemarin kita dengar Yesus Tinggal di tempat Pegawai istana datang Mertemu dia Kemudian kembali dengan penuh iman Karena anaknya sudah sembuh Itulah perkataan Yesus Tapi kali ini Yesus sendiri yang datang Menjenuh orang sakit Dan memberikan kesembuhan Ini satu pesan yang menarik untuk kita Bahwa Tuhan tidak pernah lari dari kita Tuhan selalu datang di saat kita sangat membutuhkan Dia Tapi kunci yang paling penting Menurut bacaan hari ini adalah Kesetiaan dan kesabaran Menanti hari Tuhan Rupanya doa dari orang yang sakit ini Sudah didengar oleh Tuhan Dan Tuhan sudah merasa Inilah waktu yang tepat untuk menyembuhkan Dia Dan itulah yang dialami Oleh orang sakit ini Dengan kekuatan kata-kata Bangunlah dan angkatlah tilamu Angkatlah tempat tidurmu Pergilah Bukan lagi dicelupkan ke dalam kolam Dan mengalami kesembuhan dalam kolam Tidak Dengan kekuatan kata-kata Yesus Dia mengalami kesembuhan Jadi kunci yang dimiliki oleh orang sakit ini Adalah Kesetiaan kepada Tuhan Kesabaran menanti kesembuhan Dan tidak putus asa Setiap hari selalu menanti Ketatangnya Tuhan Dan terjadilah pada hari ini Yesus sendiri datang Dan dia bertanya Apakah engkau sembuh? Apakah engkau mau sembuh? Orang ini tidak menjawab Iya sama sembuh Tapi dia hanya menceritakan Apa yang terjadi Bahwa dia punya kerinduan Di saat dia mau bergerak Waktu air itu bergoyang Dia bergerak menuju Setelah menuju ke kolam Dan begitu banyak orang Di saat dia sampai Airnya tenang kembali Sekarang dia berhadapan Dengan sumber kehidupan Air kehidupan Yesus sendiri adalah Air kehidupan bagi dia Dan dia sendiri yang memberikan Kekuatan baginya Dan kesembuhan Itulah Tuhan kita Dia selalu datang Kepada kita Di saat kita sangat Membutuhkan dia Dan dia selalu mendengarkan kita Karena itu Jangan putus asa Berdoalah Waktu kita Bukan waktunya Tuhan Mungkin kita mengharapkan Kesembuhan hari ini Tapi Tuhan belum datang Pada hari ini Tapi yang pasti Bahwa dia akan tetap datang Untuk mendengarkan Dan menyembuhkan kita Marilah saudara-saudara Yang terkasih Perkuatlah iman kita selalu Dan dengarkanlah Misikan Tuhan Dia selalu Datang Dan mendengarkan kita Dan memberikan Kesembuhan kepada kita Kalau memang kita Membutuhkan kesembuhan Amen Terkutilah engkau ya Tuhan Alhamdulillah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kami menerima Roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi Dan dari usaha manusia Yang bagi kami Yang akan menjadi Roti kehidupan Terpujilah Terpujilah Alhamdulillah Terpujilah Sebagai mana Dilambangkan oleh Percampuran air Dan anggur ini Semoga kami Boleh mengambil Bagian dalam Kealahan Kristus Yang telah Berkenan Menjadi manusia Seperti kami Terpujilah Engkau ya Tuhan Alhamdulillah Semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kami menerima Anggur yang kami Siapkan ini Inilah hasil Dari pohon Anggur Dan dari usaha Manusia Yang bagi kami Akan menjadi Minuman Rohani Terpujilah Alhamdulillah Dengan rendah hati Dan tuluskan Mengharap Keparamu Ya Allah Bapak kami Terimalah kami Dan semoga Persembahan yang kami Siapkan ini Berkenan Padamu Ya Tuhan Bersihkanlah kami Seluruhnya Dari kesalahan kami Dan Sucikanlah kami Dari Dosa-dosa kami Berdoa Saudara-saudari Supaya Persembahanku Dan Persembahanmu Berkenan Pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan Ini Diterima Demi Kemuliaan Tuhan Dan Keselamatan Kita Serta Seluruh umat Amal Yang Kudus Ya Tuhan Persembahan Ini Kami Khususkan Bagimu Dari Anugerah Mu Sendiri Semoga Persembahan Ini Menampakkan Bantuan Mu Bagi Kelemahan Kami Dan Menghasilkan Rahmat Yang Mengantar Kami Kesudup Abadi Demi Kristus Tuhan Dan Penantara Kami Amin Tuhan Sertamu Dan Sertamu Jumlah Marilah Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Sudah Kami Harapkan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah Kita Sudah Layak Dan Sepantasnya Sudah Layak Dan Sepantasnya Yang Bapak Yang Kudus Allah Yang Kekal Dan Kuasa Bahwa Dimanapun Juga Kami Senantiasa Bersyukur Kepadamu Sebab Bila Kami Berpuasa Dan Bermati Raga Engkau Melemahkan Cacat Celak Kami Memantapkan Hati Dan Budi Serta Menganugrahi Kami Kekuatan Untuk Mengalahkan Dosa Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Dalam Dia Pula Laskar Para Malaikat Bersukaria Di Harapamu Dan Menyempah Keagungan Perkenankan Kami Menggabungkan Suara Untuk Turut Pemutimu Dengan Berseru Kudus 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 Tuhan Allah Segala Kuasa Surga Dan Mimpi Pertama Mulia Terpuk Tuhan Disurta Diberkati Datang Dalam Tuhan Terpujat Engkau Disurta Sumpuh Kudus 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 Bapak Sumber Segala Kekudusan Maka Kami Mohon Kudus Kampak Persempahan Ini Dengan Rahmat Agar Menjadi Bagi Kami Tubuh Dan Darah Kudramu Terkasih Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Akan Diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan Relah Yesus Mengambil Roti Mengucap Subuh Kepadamu Lalu Mengacau Mencahkan Roti Itu Dan Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Yesus Mengambil Piala Sekali Lagi Yang Mengucap Sukur Kepadamu Lalu Memberikan Kepada Itu Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Untuk Mengenangkan Daku Agung Agunglah Misteri Iman Kita Tuhan Engkau Telah Bapak Tuhan Sekarang Engkau Hidup Engkau Sanjur Selamat Datanglah Ya Yesus Tuhan Sambil Mengenangkan Wafat Dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersebabkan Kepadamu Ya Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Kau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Kami Mohon Agar Kami Yang Menerima Tubunan Dara Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Rok Kudus Bapak Perhatikanlah Gerejamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Sempurnakanlah Umatmu Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dan Paus Kami Franciscus Dan Uskup Kami Siprianus Serta Para Imam Biakon Biarawan Biarawati Semua Pelayan Sabdamu Dan Juga Umat Umat Kesayanganmu Tuhan Kamu Berkatmu Keatas Mereka Merayakan Ulang Tahun Pada Hari Ini Dan Juga Mereka Mereka Yang Membutuhkan Berkatmu Secara Khusus Untuk Penekan Saya Enu Arni Dan Anak Erosit Dan Juga Frater Frater Novice Kami Novice Dua Dan Juga Mereka Mereka Yang Sakit Ya Tuhan Adik Arminda Pak Lukman Pater Gor Zeniti Protek Ivan Juga Mama Katerina Nina Dan Juga Yang Mereka Yang Meninggal Lurnia Ya Tuhan Tuhan Martina Nanut Pak Kios Menaben Aman Mito Dan Juga Mama Katerina Dati Ingatlah Kulakan Saudara Saudari Kami Kau Beriman Yang Telah Meninggal Dan Harapan Bangkit Secara Khusus Kami Ingat Keluarga Arnold Janssen Yang Mereka Yang Meninggal Dunia Hari Kematian Mereka Pada Hari Ini Tanggal 16 Maret Dari SVD Bruder Christophorus Wim Van Eswik Dari Belanda Pater Pedro Pedro Summeister Dari Argentina Pater Jose Gouto Mota Dari Brasil Pater Martin Magda Dari Slovakia Bruder Jos Rak Dari Belanda Suster Tami Suster SPS Suster Palmatyana Dari Steele Suster Maria Dorfa Dari Austria Suster Kolonila Dari Belanda Suster Ruth Funtner Dari Amerika Suster Gemela Antonia Dari Austria Dan Suster Blanca Miriam SPS AP Suster Maria Dolorosa Dari Amerika Suster Maria Konstantia Dari Berlin Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahimanku Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajahmu Kasih Delah Kami Semua Kami Keterima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Maria Praman Dan Bunda Allah Bersama Santi Yosef Suaminya Bersama Para Rasul Dan Semua Rangkudus Anod Yansen Yosef Rana Demets Gata Josefa Dan Maria Helena Para Martir SVD Yang Hidupnya Berkenan Di Atimu Semoga Kami pun Engkau Perkenankan Terus Serta Memuji Dan Melihakan Dikau Dengan Pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaran Kristus Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagimu Walah Bapak Yang Mahkuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Marilah Kita Sama-sama Mendoakan Doa Yang Diajarkan Kristus Kepada Kita Bapak Kami Yang Ada Di Surga Di Mulia Ketan Namun Datanglah Kerajaan Jadilah Kerajaan Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rejuji Pada Hari Ini Dan Amin Kesalahan Kami Seperti Kami Menangkuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Dalam Pencobaan Tetapi Bebas Kami Dari Yang Jahat Ya Bapak Kau Bebas Dengan Kami Dari Segala Yang Jahat Dan Berilah Kami Damain Kasih Dan Bantulah Kami Supaya Selalu Bersih Dari Muda Dosa Dan Terhindar Dari Segala Gangguan Sehingga Kami 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 Dapat Hidup Dengan Tentang Sambil Mengharapkan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Engkau Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Dalamanya Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus Bersabda Kepada Para Rasul Damai Kutikalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Maka Marilah Ketamon Damai Kepadanya Tuhan Yesus Kristus Jangan Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Gerjamu Dan Terusulah Kami Supaya Bersatu Dengan Rukun Sesuai Dengan Kehendak Mu Sebab Engkau Lak Pengantaran Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Damai Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rukun Semoga Percampuran Tubuh Dan Darah Tuhan Kita Yesus Kristus Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Kita Semua Yang Akan Menyambut Nya Anak Domba Allah Yang Mengaku Sosa Dunia Kasih Yang Kami Anak Domba Allah Yang Mengaku Sosa Dunia Kasih Yang Kami Anak Domba Allah Yang Mengaku Sosa Dunia Berilah Kami Damai Amin Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga Tubuh Dan Darah Yang Akan Kami Sambut Melindungi Dan Menyihatkan Diwa Raga Kami Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berbagilah Kita Yang Diundang Kepergamuannya Ya Tuhan Saya Tidak Pantas Tuhan Datang Kepada Saya Tetapi Bersabalah Saja Maka Saya Akan Seluruh Tubuh Dan Darah Kristus Amin 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 Marilah Berdoa Kami Mohon Ya Tuhan Bersihkanlah Dan Baharulah Hati Kami Dengan Anugerah Surgawi Semoga Kami Kau Limpahi Dengan Bantuan Untuk Hidup Kini Dan Nanti Tuhan Dengarkanlah Doa-doa Kami Entah Doa-doa Yang Nama-nama Intensi Yang Sudah Dibacakan Atau Mereka-mereka Di luar Di luar Sana Yang Mengikuti Misa Bantuan Bantuan Putra Dan Rok Kudus Amin Dengan ini Misakita telah selesai Syukur Kepada Allah Mari pergi Kita semua Dibutus Amin 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 Terima kasih.